Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Ica dan di video kali ini saya akan membuat bubur sumsum atau jenang sumsum dengan pasta pandan super lembut dan pastinya enak sekali yuk kita ikuti step by stepnya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya selamat menonton terima kasih saya membuatnya secukupnya saja ya ini saya pakai tepung beras 8 sendok ya kira-kira dan ini saya pakai kemasan karena memang di sini di Hong Kong adanya kemasan saya beli seperti ini saya pakai separuh ya atau bisa satu wadah juga tidak apa-apa dan beri garam setengah sendok teh atau secukupnya dan santannya kita encetkan seperti ini seperti ini kita masukkan dan tambahkan lagi satu mangkuk atau bisa ditambah lagi kita campur-campurkan sampai halus tidak bergerindil ya jadi usahakan tidak bergerindil jadi kita aduk-aduk merata kita tambahkan lagi satu mangkuk kita bikin yang encel jangan terlalu kental jika anda punya pandan silahkan pakai pandan jika tidak ada cukup dengan pasta pandan ya kita pakai secukupnya atau sesuai selera kita opsional ya ini lalu kita aduk-aduk sampai merata kalau dipakai pandan yang asli ini bisa lebih gurih ya lebih harum karena tidak ada saya pakai yang pantas kita pandan saja ya kalau misalkan suka santannya lebih banyak bisa dikasih lebih banyak supaya lebih gurih harum ini kemudian kita masukkan ke dalam panci lalu kita aduk-aduk dan nyalakan api kecil ya kecil nanti setelah kita aduk-aduk kita nyalakan dengan api sedang dan kemudian kita aduk-aduk terus jangan sampai berhenti ya karena kalau berhenti itu nanti cepat bergerindil jadi harus diaduk-aduk terus supaya hasilnya lebih lembut ya nah seperti ini diaduk terus jangan sampai berhenti sekali anda berhenti nanti hasilnya kurang bagus jadi supaya hasilnya lebih bagus lembut itu harus seperti ini harus selalu diaduk-aduk sampai merata tidak berhenti ya telah bulan seperti ini terus menerbus sehingga kental dan sampai matang usahakan mengaduknya satu arah supaya hasilnya bagus ya dan ini sudah nampak kelihatan mengental sedikit ya kita aduk-aduk terus jangan sampai berhenti mengaduk supaya hasilnya bagus ingat ya seperti ini sampai matang dan meletup-letup ya memang capek sih tapi hasilnya bagus gitu ya teman-teman nah ini tangan kita sampai bebel ya tapi nanti hasilnya bagus jangan sampai berhenti terus menerus sampai matang nah ini sudah meletup-meletup sudah mau matang aduk-aduk terus ya meletup-meletup nah sudah kelihatan kan hasilnya sangat lembut sekali ya teman-teman seperti ini aduk terus sampai benar-benar matang ini cara pembuatannya itu sangat simple sekali tapi kalau kita tidak punya trik atau cara yang tepat hasilnya juga kurang bagus ya jadi ini 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah matang teman-teman sudah cantik ya hasilnya seperti ini begitu lembut ya dan kemudian kita rebus gula dan ini sebenarnya harus memakai pandan karena tidak ada saya ganti dengan saya ganti dengan bubuk family ataupun tidak dikasih tidak masalah ya tidak apa-apa tergantung selera saja kalau saya kasih yang sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika ingin hasilnya lebih kental tambahkan tepung maizena ya tidak juga tidak apa-apa tergantung selera juga nah ini sudah selesai dan ini adalah gulanya adalah gula di hongkong jadi warnanya kurang tepat secara saya beda dengan gula asli Indonesia jadi seperti ini ini adalah teman-teman cara membuatnya jika kalian yang ada di luar negeri kangen bisa bikin dengan cara yang sangat sederhana dan simpel seperti ini jika teman-teman suka bisa kita makan dengan santan segar atau santan yang sudah direbus kita campurkan juga enak atau dengan cara makannya seperti ini saja pun kita ismat ya nah inilah tadi cara membuat saya semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa subscribe like dan komennya ya dan sampai jumpa di video-video di video-video saya berikutnya selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati